klik subscribe dan loncengnya terima kasih liburan sekolah kali ini diisi dengan kegiatan yang positif dan juga pengalaman baru seperti bermain ice skating ini terlihatkan bahwa ice main ice skatingnya kurang begitu lancar karena ini memang baru pertama kali sehingga mas guardsnya memperhatikan ice apakah ice ini bermain sancangnya sudah benar atau belum dalam satu kali putaran sepertinya ice sudah agak terbiasa bermainnya ya ice skating ini memang melatih ketangkasan dan juga keberanian anak dalam berselancar di atas ice fungsi guards ini bukan hanya menolong peselancar yang jatuh namun mereka juga memperhatikan esnya apakah permukaannya permukaannya rata atau tidak jika tidak maka mereka akan menambalnya dengan es baru lihat seperti ini contohnya emasnya sangat teliti bukan oh iya bagi teman-teman yang belum pernah mencoba ice skating ini jangan pernah malu atau takut karena dengan kita mencoba artinya kita berusaha untuk bisa contohnya ice dan jangan kapok ya kalau kalian sampai mengalami jatuh karena pada akhirnya kalian pasti bisa dan ketegihan pengen mau coba lagi ini kan guardsnya benar-benar baik hati mau memperbaiki sepatu ice sepatu ice ternyata belum terpasang dengan benar maklum ya karena ini kan baru pertama kali jadi banyak kekurangannya banyak yang belum ice ketahui kalau kalian lihat ada pemberitahuan jalan papan yang berwarna kuni itu kalian sebaiknya jangan terlalu dekat ya karena ini bisa membahayakan kalian khawatir akan terjatuh karena permukanya agak bolong atau setelah ditambal esnya belum beku jadi lebih baik dihindari saja dulu nanti kalau esnya sudah membeku pasti papan tersebut diangkat artinya sudah siap digunakan kembali hmm sepertinya ice sudah mulai mau mengumpulkan es yang nantinya akan dibentuk seperti bola-bola salju tangannya kesian kedinginan karena merauk es apakah dia akan mengumpulkan es lagi kita lihat saja nanti sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati